Setelah dilanda serangan virus mematikan, manusia harus bertarung melawan kawanan kerah untuk bertahan hidup. Bagaimana jika manusia memang ditakdirkan untuk punah? Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemasi Recap. Kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul War for the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini dibintangi oleh Andy Serkis, Steve Zanz, dan Woody Harrelson. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film War for the Planet of the Apes. 15 tahun yang lalu, sebuah eksperimen yang menciptakan spesies kerah cerdas memiliki efek samping mengerikan, yaitu terciptanya virus yang dikenal dengan nama Flucymian. Virus ini membunuh sebagian besar populasi manusia. Kerah-kerah yang cerdas membentuk koloni yang dipimpin oleh kerah yang bernama Cesar. Seekor kerah pemberontak yang bernama Koba membuat adu domba sehingga terjadi peperangan antara para kerah dan manusia. Pihak manusia meminta bantuan kepada Markas Militer Utara, tempat semua pasukan Amerika yang tersisa berkumpul. Kolonel McCulloch dan pasukan khusus Alfa Omega dikirim untuk membasmi para kerah ini. Selama dua tahun, pasukan Alfa Omega berusaha mencari Markas Cesar, pemimpin para kerah. Akhirnya, mereka menemukan parit di dalam hutan yang diyakini sebagai Markas Cesar. Pasukan itu tidak sendiri. Mereka dibantu oleh kerah-kerah pengkhianat mantan anak buah Koba yang masih selamat. Para tentara memanggil kerah-kerah itu dengan sebutan keledai. Di balik semak-semak, sang kapten melihat situasi sekitar. Berkat informasi dari kerah-kerah yang melihat dari atas pohon, mereka tahu kalau ada banyak kerah bersembunyi di balik parit. Sesuai arahan kolonel, kapten memanggil penembak citu yang bernama Pritchard untuk melumpuhkan kerah yang memegang senjata. Seketika terjadi pertempuran antara kawanan kerah melawan beberapa militer Amerika. Pasukan Amerika itu berhasil menghancurkan parit dan membunuh beberapa kerah. Namun mereka tidak sadar kalau dari dalam hutan, datang kawanan kerah dengan jumlah yang lebih banyak. Serangan pasukan kerah itu berhasil memukul mundur pasukan Amerika. Dalam sekejap, hampir semua pasukan Alpha Omega itu tewas. Pritchard yang berhasil selamat menemukan kaptennya juga telah tewas. Dia berusaha menghubungi Markas Pusat, namun tiba-tiba seekor kerah menangkap Pritchard. Cesar, sang pemimpin para kerah, kemudian datang ke lokasi pertempuran. Dia sedih melihat begitu banyak kerah yang tewas dan terluka. Cesar didampingi oleh dua kerah pengawal yang bernama Luka dan Winter. Dia menemui empat orang tentara Amerika dan satu kerah keledai merah yang berhasil ditangkap. Begitu melihat Cesar ada di hadapannya, Pritchard berkata kalau sudah lama pasukan Amerika mencari Cesar. Mereka bahkan mengira kalau Cesar telah mati. Cesar kemudian memberitahu kalau bukan dia yang memulai perang, melainkan kerah yang bernama Coba. Saat ini Coba sudah mati, Cesar sendirilah yang membunuh Coba. Kini Cesar hanya berperang untuk melindungi kawanannya. Cesar tahu setelah Coba mati, para pengikut Coba takut dengan pembalasan Cesar. Itulah sebabnya kerah-kerah pengikut Coba itu memutuskan untuk bergabung dengan tentara Amerika. Di sini keledai merah berkata kalau dia tidak takut dengan Cesar. Cesar lah yang seharusnya takut dengan tentara manusia. Kledai merah berkata kalau Kolonel McGuller, pemimpin pasukan Alpha Omega itu sangat kuat, dia sangat kejam. Seekor-kerah kemudian memukul keledai merah, namun Cesar menghentikannya. Luka kemudian menyuruh Winter mengikat keledai merah di belakang. Cesar memutuskan untuk membebaskan empat tentara yang mereka tangkap itu. Cesar ingin mengirim pesan perdamaian kepada Kolonel McGuller melalui tawanan yang dia bebaskan itu. Jika Kolonel membiarkan para kerah hidup damai di dalam hutan, maka perang akan usai. Empat tentara itu pun dibiarkan pergi. Di sini, teman Cesar yang bernama Maurice Ragu, dengan dilepasnya para tentara itu akan membawa perdamaian. Namun Cesar menjawab, dia berharap Kolonel tahu bahwa para kerah yang hidup di sini bukan makhluk barbar. Di atas, tiba-tiba Winter muncul dengan kepala yang terluka. Dia memberitahu kalau keledai merah berhasil kabur. Beberapa saat kemudian, para kerah yang mati dihanyutkan di sebuah sungai. Tiba-tiba terdengar suara trompet. Para kerah mengira musuh kembali datang. Ternyata yang datang adalah dua ekor kerah yang bernama Rocket dan anak Cesar yang bernama Blue Eyes. Blue Eyes yang sudah lama pergi bersama Rocket untuk mencari tempat tinggal baru, kini telah pulang kembali. Para kerah itu pun masuk ke dalam markas rahasia mereka yang terletak di balik air terjun. Di sini, Blue Eyes dan Rocket memberitahu yang lain kalau mereka berdua berhasil menemukan lembah yang subur di balik gurun pasir. Caraknya sangat jauh. Blue Eyes yakin manusia tidak akan bisa menemukan mereka di sana. Winter yang ketakutan menyarankan untuk pergi malam ini juga. Namun beberapa kerah menentangnya, termasuk Blue Eyes. Hingga terjadi perdebatan, Cesar pun menyuruh mereka untuk tenang. Winter berkata kalau Blue Eyes tidak tahu keadaan semakin berbahaya semenjak dia pergi. Blue Eyes menjawab kalau dia paham jika Winter ketakutan. Namun mereka harus punya rencana yang matang. Cesar pun setuju. Mereka harus memikirkan cara yang aman untuk pergi dari sini karena jumlah kerah yang lumayan banyak. Cesar yakin jika mereka terus bersama-sama, mereka akan menjadi kuat. Malam harinya, Cesar yang tidak bisa tidur melihat cahaya hijau aneh. Cesar juga menemukan tali yang tergantung di depan air terjun. Mengetahui ada yang tidak beres, Cesar meminta Blue Eyes tetap di tempat untuk melindungi ibunya dan adik kecilnya Cornelius. Cesar kemudian pergi mencari tahu. Ternyata ada beberapa pasukan Alpha Omega yang menyelinap masuk. Cesar meminta Luca untuk memanggil roket dan kera-kera lainnya untuk bersiaga. Sementara itu, Blue Eyes berhasil membunuh satu tentara yang mendekat. Blue Eyes tidak tahu kalau dari arah belakang ada tentara lain yang mengincarnya. Di dalam lorong, roket juga berhasil membunuh satu tentara. Cesar kemudian mendengar suara dari alat komunikasi yang berkata kalau sang kolonel telah berhasil membunuh pemimpin para kera. Cesar yang panik segera berlari ke rumahnya. Dia melihat kolonel McGallag yang bersiap untuk naik. Cesar juga melihat Blue Eyes dan istrinya sudah tewas. Cesar yang murka berusaha mengejar, namun kolonel menembaki mereka dan berhasil naik. Cesar mengikuti menaiki tali, namun kolonel memotong tali membuat Cesar terjatuh ke dalam sungai. Cesar masih bisa selamat, namun kolonel berhasil kabur. Setelah Cesar kembali ke dalam markas, Luka melaporkan kalau Winter menghilang. Kemungkinan Winter yang ketakutan menghianati Cesar dengan memberi tahu musuh lokasi tempat ini. Di saat Cesar sedang meratapi kematian istri dan anaknya, dia mendengar suara aneh. Ternyata itu adalah suara Cornelius, anak terkecilnya yang berhasil selamat dengan bersembunyi. Keesokan paginya, semua kera bersiap-siap untuk memulai perjalanan menuju gurun pasir. Namun Cesar memutuskan untuk tidak ikut pergi. Dia menitipkan Cornelius kepada seekor kera yang bernama Lake. Dia meminta Lake menjaga Cornelius sampai dia kembali nanti. Maurice pun mempertanyakan alasan kenapa Cesar tidak ikut. Cesar berkata kalau dia akan mencari kolonel untuk membalas dendam kematian istri dan anaknya. Cesar yakin kalau kawanannya ini akan baik-baik saja tanpa dirinya. Karena para tentara itu hanya mengincar Cesar, sehingga para kawanan kera ini bisa keluar dari hutan dengan selamat. Di saat Cesar hendak pergi, Luka, Roket, dan Maurice datang menyusul. Luka mengatakan kalau dia mengetahui letak kem-kem pasukan musuh, Luka bisa membantu Cesar. Cesar pun berkata, jika mereka ikut, kemungkinan mereka tidak akan selamat. Maurice menjawab, itulah sebabnya mereka bertiga ikut. Mereka akan membantu Cesar, agar Cesar bisa pulang dengan selamat. Keempat kera itu pun memulai perjalanan menuju markas musuh. Mereka sampai di sebuah pemukiman di dekat laut. Namun suasana di sana sangat sepi. Di saat mereka mendekat, Maurice melihat seorang pria bersenjata. Saat pria itu akan menembak, Cesar langsung membunuhnya. Dan benar saja, orang itu adalah tentara Amerika. Namun kenapa pria itu sendirian di tempat ini? Tiba-tiba mereka mendengar suara dari dalam rumah. Cesar dan yang lainnya pun masuk ke dalam rumah. Mereka menemukan seorang anak perempuan yang bernama Nova yang bersembunyi di ranjang. Cesar yang kasihan mengajak yang lain untuk menggeledah tempat itu. Maurice kemudian mendekati Nova. Dia memberikan sebuah boneka kecil kepada Nova. Ternyata kondisi Nova terlihat sedang sakit. Nova juga secara aneh tidak bisa berbicara. Setelah mengambil beberapa barang penting, Cesar mengajak teman-temannya untuk pergi. Namun karena melihat Nova yang sendirian, Maurice berkata kalau Nova pasti tidak akan bisa bertahan hidup di hutan ini. Cesar melarang mereka membawa Nova. Namun Maurice bersikeras untuk mengajak Nova. Akhirnya Nova pun ikut dalam perjalanan ini. Singkat cerita, Cesar dan teman-temannya kemudian menemukan kem tentara yang lain. Kali ini, kem itu terlihat sangat ramai. Dari jauh, Cesar tidak menemukan kolonel. Namun Cesar melihat Winter ada di sana. Malam harinya, diam-diam Cesar mendatangi Winter. Winter sekarang menjadi kerak ledai budak para tentara. Winter tidak bisa kabur karena roket dan luka mengepungnya. Winter lalu berkata kalau tadi pagi, kolonel sudah pergi dengan membawa banyak pasukan. Winter juga menyinggung kalau akan datang banyak tentara dari utara. Kolonel akan menemui pasukan dari utara itu di perbatasan. Semua tentara yang ada di kem ini akan menyusul kolonel besok pagi. Winter berpikir kalau tentara yang datang dari utara itu akan bergabung dengan kolonel untuk memusnahkan para kerah selamanya. Winter menceritakan saat dia menangkap keledai merah di hutan, keledai merah memberitahu kalau kolonel akan mengampuninya jika Winter memberitahu markas besar Cesar. Dengan penuh amarah, Cesar berkata akibat ulah Winter ini, istri dan anaknya meninggal. Mereka lalu melihat bayangan tentara dari luar tenda. Winter mencoba meminta tolong, namun Cesar langsung mencekiknya. Setelah tentara itu pergi, ternyata cekikan Cesar itu tak sengaja membunuh Winter. Malam harinya, Cesar bermimpi bertemu dengan Koba. Koba berkata kalau kerah tidak membunuh sesama kerah. Pagi harinya, Maurice memberitahu Cesar kalau para tentara sudah bergerak. Cesar dan teman-temannya pun segera menyusul mereka. Pasukan Alpha Omega itu lalu terlihat berhenti di suatu tempat. Dari belakang, Cesar dan teman-temannya mendengar suara tembakan beberapa kali. Setelah pasukan itu pergi, Cesar dan teman-temannya mendekati lokasi penembakan. Di sini, Cesar melihat beberapa tentara Amerika yang tewas ditembak. Tiba-tiba salah satu tentara masih bisa bergerak. Dia masih hidup. Namun orang itu tidak bisa bicara. Sama seperti Nova. Dari hidung tentara-tentara itu keluar darah. Cesar, Maurice, Roket dan Luca kemudian menaiki tiang untuk melihat ke arah mana para tentara itu pergi. Mereka kehilangan jejak para tentara itu. Namun di bawah, ada seseorang memakai mantel berniat mencuri senjata dan kuda milik Cesar. Dari atas, Luca melihatnya. Orang itu kemudian kabur menaiki kuda. Cesar dan yang lain pun langsung turun mengejar orang itu. Cesar dan teman-temannya mengikuti orang itu masuk ke dalam rumah. Orang itu bersembunyi di dalam lubang. Tiba-tiba orang itu melemparkan senjata yang barusan dia curi. Ternyata itu bukanlah manusia, melainkan seekor kera. Kera itu bisa berbicara. Kera itu berkata kalau namanya adalah Bad Ape. Roket dan Luca berusaha berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, namun Bad Ape tidak mengerti. Di saat Cesar mengajaknya berbicara, baru Bad Ape bisa menanggapinya. Bad Ape lalu memberikan mantelnya kepada Nova karena dia melihat Nova yang kedinginan. Bad Ape menceritakan kalau dia tinggal di rumah itu sendirian sejak lama. Bad Ape adalah kera yang berasal dari kebun binatang Sierra. Semua kera dari kebun binatang itu sudah mati karena dibunuh oleh manusia. Bad Ape adalah satu-satunya kera yang berhasil menyelamatkan diri. Bad Ape lalu mengambil makanan yang dia miliki untuk dibagikan kepada Cesar dan teman-temannya. Bad Ape memberitahu kalau dia mendapatkan makanan-makanan itu dari tempat karantina manusia yang terletak di perbatasan. Tempat itu adalah tempat untuk mengurung manusia-manusia yang terkena virus. Dahulu, Bad Ape menjadi saksi di saat manusia-manusia yang sakit itu berusaha kabur, para tentara menembaki mereka, hingga tak ada yang tersisa satu orang pun. Roket menyadari kalau tempat yang barusan diceritakan oleh Bad Ape adalah kem militer yang ada di perbatasan, tempat yang kemungkinan dituju oleh kolonel dan pasukannya. Cesar pun meminta Bad Ape mengantar mereka pergi ke tempat itu. Namun Bad Ape menolaknya. Dia tidak ingin kembali ke sana karena tempat itu sangat mengerikan. Malam harinya, Cesar tidak bisa tidur. Bad Ape bertanya kenapa Cesar tidak tidur. Cesar pun menceritakan kalau dia baru saja kehilangan istri dan anaknya. Bad Ape pun berkata kalau dia juga memiliki anak, namun dia tidak tahu anaknya ada di mana. Akhirnya, Bad Ape bersedia mengantar Cesar menuju kem militer yang ada di perbatasan. Siapa tahu dia bisa menemukan anaknya di sana. Keesokan harinya, Luka bermain-main dengan Nova. Para kera itu mulai menyayangi Nova seperti bagian dari kawanan mereka sendiri. Mereka kemudian berangkat menuju kem militer. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kem militer yang dimaksud. Cesar pun bergerak mendekat untuk memeriksanya. Di saat Cesar sedang mengawasi, tiba-tiba dua tentara menyerang mereka. Teruntung roket datang menolong. Dua tentara itu berhasil dilumbuhkan. Namun ternyata, Luka tertusuk. Cesar dan roket pun membawa Luka ke atas. Luka yang sekarat berkata kalau dia merasa senang selama ini bisa melindungi Cesar. Nova pun sedih melihat keadaan Luka. Nova memberikan bunga yang tadi dipetik oleh Luka untuknya. Akhirnya, Luka pun mengembuskan nafas terakhirnya. Maurice lalu menyarankan untuk kembali dan bergabung dengan kawanan kera lainnya. Namun Cesar tetap bersikeras untuk melanjutkan misi. Maurice pun merasa kalau Cesar kini sudah seperti koba yang dipenuhi oleh dendam. Cesar pun sadar kalau ini adalah dendam pribadinya. Tidak seharusnya dia melibatkan teman-temannya ini. Cesar menyuruh teman-temannya ini untuk kembali menyusul kawanan kera. Cesar pun pergi melanjutkan misi ini sendirian. Cesar berjalan mendekati kem seorang diri. Di sini, Cesar melihat beberapa kera dipasung dan dibunuh. Cesar terkejut. Ternyata kera-kera itu adalah kawanannya sendiri. Dari jauh, Cesar melihat semua kera kawanannya sudah ditahan di dalam kem. Seekor kera yang dipasung ternyata masih hidup. Setelah melepaskan ikatannya, kera itu menceritakan kalau mereka ditangkap oleh pasukan Alpha Omega. Di sini, kolonel menyuruh para kera untuk melakukan kerja paksa. Tiba-tiba dari belakang, keledai merah datang menyerang Cesar hingga pingsan. Setelah siuman, Cesar melihat kolonel ada di hadapannya. Cesar ingin menyerang, namun tubuhnya dirantai. Cesar mengatakan kalau tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk membunuh kolonel. Kolonel pun baru menyadari kalau yang dia bunuh sebelumnya adalah istri dan anak Cesar. Cesar yang marah berkata kalau dia akan membunuh kolonel sebelum pasukan dari utara datang membawa bala bantuan. Mendengar hal ini, kolonel pun tertawa. Kolonel lalu membawa Cesar keluar. Di luar, Cesar melihat satu kandang yang dipenuhi oleh para kera dewasa, sementara satu kandang yang lainnya untuk kera-kera kecil. Cesar melihat Cornelius ada di antara kera-kera kecil itu. Cesar kemudian dimasukkan ke dalam kandang kera dewasa. Para kera yang ada di sana terlihat ketakutan. Lek kemudian menemui Cesar. Lek memberitahu kalau semua kera ini sangat menderita. Cesar pun menyesal tidak bisa melindungi kawanannya ini. Pagi harinya, para tentara membuka kandang kera dewasa. Para kera itu dipaksa bekerja untuk membangun tembok. Cesar pun bekerja seperti kera yang lainnya. Lek memberitahu kalau para kera ini belum diberi makan dan minum sejak mereka tiba di kem ini. Tiba-tiba ada seekor kera melakukan kesalahan. Kledai merah langsung mencambuk kera itu. Cesar yang kasihan berteriak menyuruh kledai merah berhenti. Melihat hal ini, semua kera yang ada di sana pun berhenti dan tidak melanjutkan pekerjaan. Kolonel yang marah menyuruh kledai merah mencambuk Cesar. Kolonel kemudian meminta Cesar menyuruh kawanan keranya untuk kembali bekerja. Cesar berkata kalau para kera membutuhkan makan dan minum. Namun kolonel tidak peduli, dia malah menembak salah satu kera. Kolonel kemudian mengarahkan pistolnya ke kepala Cesar. Tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa pemimpin mereka, semua kera itu akhirnya kembali bekerja. Cesar pun dipasung di tengah-tengah lapangan. Dari jauh, Morris, Rocket, Bad Ape, dan Nova melihat hal ini. Mereka harus menyusun rencana untuk menolong kawanan kera. Malam harinya, kledai merah mendatangi Cesar. Cesar berkata, nanti pada akhirnya kolonel juga akan membunuh kledai merah seperti para kera yang lainnya. Cesar kemudian dibawa untuk menemui kolonel. Kolonel mengancam akan membunuh kera satu persatu jika Cesar mengganggu pekerjaannya lagi. Kolonel sangat membutuhkan tembok itu. Cesar kembali berkata kalau para kera membutuhkan makan dan minum. Kolonel berjanji akan memberikan makan dan minum jika tembok sudah selesai dibangun. Di sini Cesar akhirnya menyadari kalau pasukan dari utara yang akan datang bukan untuk bergabung dengan kolonel, melainkan akan menyerang tempat ini. Kolonel membutuhkan tembok itu sebagai pelindung dari serangan pasukan dari utara. Cesar teringat kalau dia menemukan beberapa jasad manusia yang dibunuh anak buah kolonel itu sendiri. Menurut Cesar, kolonel adalah pemberontak yang kejam, sampai-sampai dia dibenci oleh sesama manusia. Kolonel pun bercerita, beberapa bulan lalu dia mengirim regu pengintai untuk menemukan markas Cesar. Salah satu anggota regu itu adalah anak sematawayangnya. Pada suatu hari, anak kolonel itu mengalami sakit yang aneh. Dia kesulitan berbicara. Dia menjadi seperti hewan. Dokter yang merawatnya juga mengalami sakit yang sama. Dia tidak bisa berbicara juga. Para medis berpendapat bahwa virus flusimian telah bermutasi. Virus itu menyerang orang-orang yang sebelumnya bisa kebal. Sayangnya kali ini tidak akan ada satu orang pun manusia yang bisa kebal terhadap virus yang baru bermutasi ini. Virus yang baru ini tidak membunuh manusia. Namun virus ini akan membuat manusia tidak bisa berbicara dan berpikir. Virus ini merubah manusia menjadi binatang. Kolonel dengan terpaksa membunuh anak sematawayangnya itu untuk menyelamatkan umat manusia. Kolonel juga memberikan perintah untuk membunuh semua manusia yang tertular dan membakar barang-barang mereka. Kolonel tanpa ragu akan membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya ini. Beberapa anak buahnya yang berianat kabur menuju markas militer di utara melaporkan hal ini. Akibatnya, markas militer utara mengirim beberapa pasukan datang ke tempat ini untuk meyakinkan kalau wabah virus baru itu bisa diatasi secara medis. Namun kolonel yang tidak percaya malah membunuh utusan itu. Kolonel sengaja melepaskan satu orang untuk menyampaikan pesan kepada markas militer di utara. Kolonel tidak akan berhenti selama dia dan pasukannya masih ada. Kolonel kemudian mengatakan awalnya dia tidak bermaksud membunuh anak Caesar. Namun jika anak Caesar itu ditakdirkan untuk menjadi peneru Caesar, maka kolonel akan sangat senang membunuhnya. Mendengar hal ini Caesar pun emosi. Di luar, Pet App, Maurice, dan Rocket tidak sengaja menemukan sebuah terowongan bawah tanah. Dengan terowongan itu, mereka akan bisa masuk ke dalam kem tanpa ketahuan. Di dalam kem, kolonel akhirnya memberikan makanan dan minuman kepada kera-kera yang ada di dalam kandang. Namun tidak dengan Caesar. Mereka sengaja membiarkan Caesar kelaparan. Di saat Maurice dan Rocket memeriksa terowongan, Nova yang merasa kasihan melihat keadaan Caesar tiba-tiba berjalan masuk ke dalam kem. Pet App berusaha menyuruhnya untuk kembali, namun Nova tidak memperdulikannya. Di dalam kem, kolonel menyuruh keledai merah memasukkan Caesar ke dalam kandang sendirian. Jika besok Caesar masih hidup, dia harus bekerja seperti yang lainnya. Di luar, Pet App memberitahu Maurice dan Rocket kalau Nova masuk ke dalam kem sendirian. Di dalam kem, Nova berjalan menghampiri kandang Caesar. Nova melemparkan bonekanya untuk membangunkan Caesar. Nova lalu mengambil air untuk diminum Caesar. Para kera dewasa lalu memanggil Nova. Mereka memberikan makanan untuk dimakan Caesar. Semua kera ingin Caesar bisa bangkit lagi. Saat mendengar ada yang datang, Caesar menyuruh Nova bersembunyi. Melihat Nova dalam bahaya, Rocket masuk ke dalam kem mengalihkan perhatian. Kledai merah kemudian maju. Rocket dan kledai merah pun langsung bertarung. Saat perhatian semua orang teralihkan, Caesar menyuruh Nova untuk bergegas kabur. Kolonel melepaskan tembakan untuk menghentikan perkelahian itu. Kolonel menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan sekitar. Rocket pun dimasukkan ke dalam kandang. Dengan bahasa isyarat, Rocket memberitahu Caesar kalau dia menemukan terowongan bawah tanah untuk masuk ke dalam kem ini. Keesokan harinya, kolonel mendatangi kandang Caesar. Melihat Caesar yang masih sehat wal-afiat, kolonel menyuruh Caesar untuk kembali bekerja. Di dalam kandang Caesar, kolonel menemukan sesuatu. Dia mengambil boneka milik Nova yang tergeletak di sana. Kolonel pun penasaran boneka milik siapa itu. Saat sedang bekerja, dengan bahasa isyarat, Rocket dan Caesar memberitahu Maurice yang ada di kejauhan denah lokasi menuju penjara kera dewasa dan kera anak-anak. Maurice pun menyuruh Nova mengawasi sekitar sementara dia dan Bat-Ape akan masuk ke dalam terowongan sesuai petunjuk Caesar. Di dalam kem, Caesar memberitahu keledai merah kalau tembok itu tidak akan melindungi mereka. Saat perang terjadi nanti, semuanya akan mati termasuk keledai merah. Malam harinya, setelah semua kera dimasukkan kembali ke dalam kandang, Nova masuk ke dalam terowongan untuk memberitahu Bat-Ape dan Maurice. Setelah menemukan lokasi sesuai arahan Caesar, Maurice menyuruh Bat-Ape naik ke atas. Begitu sampai di atas, Bat-Ape melihat ada penjaga di dekatnya. Untuk saja penjaga itu tidak melihatnya. Di bawah, Nova memberitahu Maurice kalau ada air yang masuk ke dalam terowongan. Ternyata mereka tidak bisa menjangkau kandang kera kecil karena di sana ada pendungan yang menahan air. Rocket pun memberitahu Caesar kalau mereka tidak bisa menjebol kandang kera kecil. Caesar pun memutar otak. Mereka harus segera pergi karena pasukan dari utara sebentar lagi akan datang. Mereka harus sudah pergi sebelum para manusia itu saling membunuh satu sama lain. Beberapa saat kemudian, penjaga menara tiba-tiba dilempar tai oleh kera. Penjaga yang marah itu kemudian masuk ke dalam kandang untuk mencari siapa pelakunya. Dia kemudian dilempar lagi. Ternyata pelaku pelemparan tai adalah Rocket. Saat penjaga itu akan menembak, tiba-tiba Maurice menariknya ke dalam terowongan. Maurice lalu memberikan kunci kandang dan senjata kepada Rocket. Setelah membuka kandang Caesar, Rocket dan Caesar membuka kandang kera kecil. Kera-kera kecil itu lalu menaiki kabel agar sampai di dalam kandang kera dewasa. Para kera itu pun berbondong-bondong masuk ke dalam terowongan. Caesar lalu menyuruh Rocket untuk pergi tanpa dirinya. Caesar mengatakan, kalau Maurice memang benar, Caesar tidak mampu menghilangkan rasa dendam di hatinya seperti koba. Tiba-tiba terjadi ledakan. Helikopter tempur pasukan dari utara datang untuk menghancurkan kamp. Semua pasukan pun bersiap untuk berperang. Diam-diam, Caesar naik ke dalam kamar kolonel. Di sana, Caesar melihat kamar kolonel yang berantakan. Caesar melihat bercak darah di mana-mana. Caesar lalu melihat kolonel yang terbaring di kasurnya. Saat Caesar akan membunuh kolonel, Caesar sadar, kalau kolonel telah tertular virus dari boneka milik Nova yang sebelumnya dia ambil. Dari kedua hidungnya keluar darah, kolonel juga sudah tidak bisa berbicara. Kolonel meminta Caesar untuk membunuhnya, namun Caesar menolak. Akhirnya kolonel mengambil pistol milik Caesar dan membunuh dirinya sendiri. Keadaan di luar semakin mencekam. Peperangan terjadi sangat sengit. Seorang prajurit yang melihat rombongan kera menembaki kawanan kera itu. Di belakang, Caesar berencana meledakan tangki bahan bakar yang berada di dekat tembok. Caesar pun mengambil granat yang ada di meja kolonel. Keledai merah yang bertugas mengisi ulang amunisi merasa sedih melihat kawanan kera yang ditembaki. Keledai merah lalu melihat Caesar yang berniat meledakan tangki bahan bakar, namun gagal karena dipanah oleh Pritcher. Di saat Pritcher akan membunuh Caesar, tiba-tiba Pritcher dibom oleh keledai merah. Prajurit yang marah kemudian membunuh keledai merah. Caesar pun kembali bangkit dan melempar granat ke arah tangki. Seketika terjadi ledakan hebat yang menghancurkan seluruh kamp, beruntung Caesar berhasil masuk ke dalam terowongan. Setelah keluar dari dalam terowongan, Caesar melihat begitu banyak pasukan dari utara datang. Semua pasukan itu bersorak atas kemenangan mereka. Melihat Caesar ada di sana, pasukan itu berniat menembak Caesar. Namun tiba-tiba, salju yang ada di belakang kamp longsor. Semua orang berlari menyelamatkan diri. Para kera kemudian naik ke atas pohon, begitu pula dengan Caesar. Setelah longsor berhenti, Caesar melihat tidak ada satu manusia pun yang selamat dari bencana longsor ini. Para kera kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke gurun pasir. Di sepanjang perjalanan, Caesar berusaha menyembunyikan rasa sakit akibat luka panah. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tujuan. Para kera itu pun merasa senang menemukan rumah baru. Di belakang, Morris baru menyadari kalau Caesar terluka cukup parah. Caesar pun menyuruh Morris untuk tidak usah khawatir. Caesar yakin, para kera itu akan tetap kuat dengan atau tanpa Caesar. Morris yang sedih melihat keadaan Caesar berkata, kalau dia akan memastikan para kera akan mengenang semua jasa-jasa yang dilakukan oleh Caesar. Caesar pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan berakhirlah alur cerita film War for the Planets of the Eps ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika ada orang yang melempar tai, jangan digubris. Bisa jadi itu adalah jebakan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax